Oke guys ya kita meski ke game yang pertama di match yang kedua cuy antara Jordan Legends melawan bigetron beta debut super saken yang kesekian kalinya guys ya kita lihat saja guys Jasgar dia balik lagi jadi jungler ya karena super saken udah balik ya dari MPL turun ke MDL cuy udah kayak penasaran dream sama itu sih hijau mengetahkan untuk gambar aja kita ngeliatnya itu janggalnya asasi lawan asasin dan dengan yang mengambil karain pures aku juga masih penasaran juga item belnya akan menuju ke arah mana yang membuat harusnya dari super saken juga Lord udah sih singkat karena enggak ada yang bisa megangin terlalu lama kecuali dari sama-sama Bruno lambetrik cuy wah ini Bruno lebih menggilasi harusnya bakal sama-sama bakal ditutupkan banget nantinya dan sejauh ini dari arah minimap kita ini masih cukup Toso nggak ada rotasi mid ke ini by the way Jordan mau menang mau kalah kelihatannya nggak bakalan los play of sige sedia bukan kelihatannya lagi sih emang udah nggak lolos guys ya ini cuma match have fun aja buat Jordan Legends cuy ini berbeda banget loh itu ini dengarnya jasgar yang sejidak gamenya nice banget jasgar hahaha terakhir tiba-tiba hilang memang jasgar itu asasinnya OP banget juga sumpah terhasil di sekir lebih dengan Fanny Lancelot itu oke banget dia yang bagus banget tentunya dan nampaknya masih melebih masih coba untuk kasih ancaman aja nih dengan shadow kill yang belum keluar juga ya tadi buat shadow ke area Renadex ya dan untuk sekarang pergerakan diarah gold lain bisa dibilang cukup masif dari jenisnya apalagi dengan Nokia plus Renadex yang tim-up di rabat teman sana tapi ini ngebuat senggahnya ada sedikit space yang bisa dirapatkan kalau jasgar nya bakal ngamanin dulu amunisinya itu percoba tapi nggak bakal tinggal dia jadi terhadap lejang diawali dengan adanya blokade yang dibuka ditutup juga levin tertulnya tereset belum mau jadi concern lebih jauh lagi ini untung loh untuk bikin metal lihat bagaimana para pelomba video diamanikan oleh jasgar sementara yang situ belum ngambil ke arah pembaraan sih akhirnya yang cukup jauh dibandingkan dari jasgar untuk dari segi bisa dibilang bisa dibilang gini apa ya pendekatan keren kesehatan dari kali kalian aja ya guys ya karya Hai ini mulai ngerung tuh jadi nggak ada informasi muset finn walchars wih lah masih aman bro hahaha terisi guys eh oke dan bahkan dari segini pondernya pun tertulian pertama diambil WTRF sama sekali enggak ada adilnya untuk teman-teman dari Jordan bukan hanya turtle guys orang juga loh untuk tiga menit game berjalan cuman ini aku lihat ada sedikit potensi yang besar sih dari jalan-jalan diarah bantuan sana bantuan yang datang untuk banyak banget dan bahkan matchup untuk emblem satunya ada sedikit perbedaan diarah golener dari kortelan yang pertama setelah di komper dengan adanya trail jadi terbilang dari kedua belah golener juga punya tipikal demikian berbeda juga ya dan ini nunggu banget untuk item pertamanya karena emang masih masing-masing dalam aja cuy itu rana deksi dia jago banget juga sih guys cuma dari segi pengalaman harusnya ada supersakan lebih jago lebih banyak pengalaman Boy dari arah sisi finnya siang harus diwaspada oleh Jordan Legends karena itu bakal instan banget ilat ya dengarnya watcher yang bakal ganggu banget perjalanan pulang rotasi berkasih yang dihasilkan dan sejauh ini belum ada skirmis yang optimal juga di menikmati 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 waduh gila waduh tipis banget bro hehehehehe ini ngobrol akhirnya ada segit goal gap pusat walter lihat bagaimana dengan adanya pastago dari fin yang bisa dapatin karena purple buff di recall-reclin aja guys dapet purple buff di recall-reclin waduh dan kiti petrify muset bagus banget bro Wah ngeri-ngeri sedap ya guys ya jasker dapet lagi bro satu hit terakhir loh itu untuk batu menjauhnya jadi push tiga ribu ya di menit kelima itu saken dapetin tarut bawah ya guys ya tadi mendominasi di game terakhir dan ya kalau kita lihat tuh isik berhasil hancurin karya tarutnya ada di area bottom line sementara itu fin masih terus mengawal ya pasti pergerakan dari itu waduh all-in buruk Aduh penaltison iya tetap tumbang lah cukup bisa nyelamatkan tubuh ini hadir recall-reclin ya guys ya hehehe dari jodohnya terbuka dan bahkan bisa mengambil dua outer set nongki ya waduh tubang guys yang sudah tumbang bikin mata makin kuat lagi untuk dimiliki yang super fin jangan mencuri terus-terus dilakukan oleh fans mengarahkan raya dah senter tarutnya pula yang ngebuat ini biasanya agak berani maju guys yang jadi problem gangrimnya akhirnya ngerapin space dimanapun outer tarut yang putri fight lah nggak jadi eh jadi sih bisa ken dapet lagi guys bahkan walaupun nggak ketemu sama Hayabusa Marzi pun udah kuat untuk bisa menahan agar dia nggak dapetin jungle teritorial yang dimiliki oleh dirinya sendiri gitu nih jungle teritorial jodhan legends loh tapi udah mulai dicuri sama tetangga sebelah semuanya udah dihabisin ya sama teman-teman dari bijak posisi jasker lihat tuh itu asli ini segeri udah bebas karya itu di awal tadi jasker nggak ada stopper nggak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari jasker farming patternnya pun dari tadi nggak ada yang diner ya ngebuat power jurnal legis yang bawa karan nongkia untuk bisa manjen perolong tim pakai juga nggak dapet kalian aja guys sementara itu Tartu waduh dibantu eh karya di atal Riko ya sekarang nice banget jasker perfect turtle ya guys ya tadi terkena astral Iko dan juga Riko datang dari jodhan lainnya masih bisa diamankan dengan cukup baik biar topeng sebenarnya masih ada pus potensial besar apalagi kalau bodo udah diamankan teman-teman oleh jasker sendiri dan lihat bergeraknya dikitrol ya langsung loh fokusnya karya hitaran ke penalti jodh kata-kata mulai menyusir mundur perlawanan yang kurang cukup dari waifat ya setiap itu waduh ya itulah guys ya kalau udah di flickerin Patrick mau gimana lagi cuy udah agak ada kocero juga ya sedikit tabungan sudah terpecahkan ngebuat aja di yang siap fokus buat terus aja guys masih berjalan seperti tabungan gimana dia mencari riset untuk melawan teman-teman dari biar meta yang sama level 10 sama marzi Oh makanya ini ada get level dari segar Thunder Bell berada man kenalians Hai untuk bisa menyebabkan keadaan juga dengan setelah yang terdapat diambil saken sih power offensive dari yang tidak keluar bentar aku bingung tadi performa masih ada di tangan dari Bruno tapi oke lebih 5.000 cuy perbedaannya sangat jauh sekali ya oke sini yang dimana kalau kita dari brokromer cuy beli ini draft dari begatron terlalu kuat ya Nah yang sekuat untung aja peseng guys untuk karya belakang bicara soal yam juga tertati banget dari item ya bahkan dia harus ngamarin karya gitu itu harus tadi war malefic roar di tangan dari super saken ini defensive aja dari jolenejus masih minim banget tapi udah ada item penetration juga yang pastinya akan membuat bola-bola panasnya makin sakit lagi mungkin bisa menyentuh ke angka 1200 perkit Hai ya demisnya besar banget ya ini waifat cuman kiro badinya seperti yang lainnya nih dua setan semua sih Nungkiah yang seradis yang bakal segera dengan tendangan woldi yang dikeluarkan juga artinya oleh super saken yang lainnya dengan detiknya Lord yang pertama guys ya tapi ini bakal berasa aja di stick team fight yang masih terus dihindari Jordan Legends Lord ya kalau ini dari Jordan seharusnya enggak berani maju guys cuma dan Kitty masih aman sih eh entahlah harus aman bro ke jaskernya dapet ya diambil lagi guys kepala dikris aja ya yang kecil dibiarkan boy Oh ternyata tidak guys mungkin karena baru menit 10 kali ya masih butuh banget cuy itu cuy betul sih cuma sejauh ini tapi super saken level 13 isian saja yang jadi jangglar baru level 11 logis ataupun dengan ada lumayan jauh ya Hai ditambah lagi dengan faktanya bahwa yang sebelum tumbang Oke ada ketinggalan cuman harus itu masih bisa sustain sih untuk sekeliru itu adalah maksimal tuh 4 jeb ya dengan yang sang jangglar untuk head-to-head nya dan satu ini adalah pencana udah demankan oleh Gangnam ya base yang bakal menjadi incaran dari bijakron beta mereka bakal mengawal Lord tersebut di area top lain tersebut lagi terjang dengaran ya Gorgian biar untuk menggulap jalanan jorda lejata baju kan depan ada emasih marji waduh tepuk setelah Hai waduh 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 telah tuh bangga sih jasgar tipis banget sedokin pusat dekat banget sih jasgar jasgar ala tuh banget nah tiga tukar dua Bro ada beberapa makanan yang bisa dikerima oleh jorda dari segi duit beda 7.000an guys lumayan jauh ya tapi dia udah survive tapi pergerakan dari jasgar terlalu dalam justru membuat dia tersangkut dan mau enggak mau mengeluarkan sedokil karena belakang nggak dapet siapapun eh ternyata dia ketemu sama lensor terian dan dipilih di finish off dengan cukup manis ya waduh karya tadi dua pilih ya jadi pertukaran selanjutnya gigi terbang beta yang tadi ingin yang beberapa kalian juga mundur lagi tanpa tangan kosong ya konsil monster-konsil yang berhasil diamankan silahnya konsil kule bisa mergi cukup tidak tenang terlalu langsung waduh 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 dan kita tumbang lah mereka yang mulai mereka yang tumbang ya boleh-boleh cuy yang ngebut akhirnya juga bisa mulai melakukan ketersepat nih kepada teman dari bigeternya kusutin untuk membuat momentumnya kalau aja guys itu gak ada rasa loh ini Lord yang udah di enhance ya cuma kalau yang dapet bigeternya kita mah enggak ada yang ditabrak cuy mancing di getron beta untuk tipek di area lotit jaskar Allah yang saya yang dapat ya karena ada WON super saken jalan 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 jelas klaudah Oman kenal Lerfana deks ya sudah menghilang bukan udah bilang ciri ranadex itu lumayan GG dia bisa memaksimalkan 5 total kill dihasilin sendiri lo ya dari total 6kills di menit hari ini harusnya Lord yang sudah enhance jadi akan cukup untuk menumbang bagi teman-teman dari hidupnya tapi oke mereka lalu berani kayak gini set super saken dan juga astral recall fear dari agak ringnya udah mulai beragal nya terlalu jauh sih hahaha main di gandang lawan cuy Aduh masih bisa mundur mantap eksikasi keluarga terpunjukkan sedang di titik waifernya masih gila saken saken waduh gila guys ya itulah guys pengalaman berbicara cuy ya dan akhirnya dia dapat main sudah menghilang taratnya Lord yang ada di jodal legends bisa ditahan ternyata bahkan sebelum tapi kalau ini seken bwaduh walchars gak kena dari begiternya juga gitu loh yang pada akhirnya ngebuat misal satu-satu ada yang tumbang dan itu bisa berbahaya untuk menolong dari begiternya namun untungnya mereka masih bisa memenangkan timfight mostly karena adanya perbedaan getgo yang jauh 6000 ngebuat akhirnya perbedaan network antara jangat aja ini udah di 3500 efeknya ke apa efeknya ke itemisian dari jasgar itu cukup banget untuk bisa mendapatkan minimal satu kalau Majaboh ini dari segi itemnya lancelot tank dan slot dari sewar X Thunderbell Guardian itu atw endless battle sih kelihatannya dan untuk Hai abu saya sendiri udah full item bro punya finishing touch yang oke ngeri-geri sedap ya bakal kalau kita lihat untuk make up diarah rompernya aja Rafaela melawan grok bedanya juga lumayan masih di angka 1500 dan grok untuk di game kali ini fokusnya ke arah item yang bisa nge-sustain dia untuk melakukan wajar sementara kalau Rafaela kita lihat dari itemnya dia dia sangat benci Bruno dengan mengambil keras polit-armor ya dong plus dengan adanya dua item yang bisa membantu supporting power dari Rafaela dengan hilingnya ya dengan plus of yasis dan juga adanya totalisman yang diamankan oleh nongkia atau kelain less battle udah diamankan oleh yans yang bakal scaling by level juga dan kalau kita lihat situasi terkininya ya teman-teman dari serius sih sambil aja guys kena ke arah batu ya malaya mereka pelan-pelan keluar sih tapi pasti karena bigetron betang yang amani karya robotan yang bisa kasih serangan aneh prediktokan cuma aja tapi ada dan kiri-kiri dan dan kiri dengan ini mau pakai Lord apa mau gasin langsung cuy dari belakang dari belakang bro eh buset Gangnam was taga dapet tiga waifern petrify waduh udah sih bisa kelar Boy bagus banget ya strateginya ya wah super gelo guys ya hahaha oke lagi saya game yang pertama diamankan oleh bigetron beta cuy udah pasti ya guys ya eh buset lah udah 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 ente ente boy buat Jordan ya ggwp cuy hahaha oke lagi saya kita lanjut lagi ke game yang kedua guys sekarang ini best of three series cuy terima kasih semuanya ada apa cuy ini cuy kenapa Anjay bye bye